Seperti inilah video amatir yang direkam saat sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS 17 Kampung Ranca Kalong, Desa Simpang Sari, Cisurupan, Garut, Jawa Barat, yang memperlihatkan puluhan surat suara yang sudah dicoblos sebelum pencoblosan oleh para pemilik. Para petugas KPPS ini memperlihatkan beberapa surat suara Pilpres yang sudah tercoblos untuk nomor urut 2 dan nomor urut 3. Menanggapi video viral tersebut, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Garut, Lam Lam Mas Ropah, membenarkan adanya video viral tersebut yang terjadi di Kabupaten Garut. Ada 24 surat suara pemilihan presiden nomor 03 dan 02 tercoblos setelah segel kotak suara dibuka anggota KPPS. Nomor 02 tercoblos, iya nomor 03 tercoblos keumah ya KPU ya. Di TPS 17 Kampung, Desa Simpang Sari. Di KPS 17 Sari, Kampung, Desa Simpang Sari. Ini tidak sejati, di KPS 17 Sari, Dari Kampung, Desa Simpang Sari. apa namanya itu bawah di kecamatan bahwa memang temuannya ada beberapa ya sebanyak kurang lebih 24 surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan tapi poin pentingnya adalah surat suara tersebut satu tidak diberikan kepada pemilih sehingga itu tidak di apa tidak digunakan yang kedua surat suara itu sudah dianulir kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak itu lokasinya dimana lokasinya di Cisurupan nah untuk detail di TTS berapa desa pernah ini masih sedang kami koordinasikan dengan teman-teman sementara laporan cepatnya seperti itu prosesnya sekarang sedang dibuat untuk LHP ya untuk dituangkan dalam laporan hasilnya hanya dari itu aja ya sementara sementara ini ini baru ada di Cisurupan dengan jumlah yang ya lumayan lebih dari sepuluh ya tukang selaku kecamatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati